Pengemudi sepeda motor Honda Vario, berinisial FR, 25 tahun, asal desa Kandaban, kecamatan Tanah Merah terlibat Laka Lantas, hingga meregang nyawa di akses Suramadu, Desa Masaran, kecamatan Teragah, Kabupaten Bangkalan Senin, 9 Oktober 2023. Sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat Pemuda yang juga beralamatkan di Granting, Kelurahan Kecamatan Simokerto, Surabaya itu terjatuh setelah gagal mendahului truk yang melaju di depannya. Di saat bersamaan, muncul kendaraan bus dari arah belakang. Pengedara motor meninggal dunia di lokasi kejadian, korban warga Bangkalan namun bekerja di Surabaya, ungkap kanit Laka Lantas Polres Bangkalan, Ibtu Iwit Heru S. Peristiwa Laka Lantas itu berawal ketika korban FR dari arah selatan memacu Vario Bernopol L4316XR untuk mendahului truk Bernopol D8853FI yang dikemudikan S, 27 tahun, asal kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Sementara dari arah belakang Honda Vario melaju sebuah bus Bernopol N7894UR yang dikemudikan S, 36 tahun, warga kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenap. Truk serta Vario sama-sama berada di lajur kanan. Iwit menjelaskan, setiba di lokasi kejadian korban hendak berpindah ke lajur kiri karena hendak mendahului truk yang ada di depannya. Namun karena jarak terlalu dekat atau dimungkinkan tidak mempunyai ruang gerak yang cukup, sehingga bersenggolan dengan bodi truk. Pemotor terjatuh di lajur sebelah kiri dan terlindas bus yang berjalan di lajur sebelah kiri, pungkas Iwit. Pemotor terjatuh di lajur sebelah kiri dan terlindas oleh kendaraan bus yang berjalan di lajur sebelah kiri. Untuk korban langsung meninggal dunia, di tempat kejadian. Pemotor terjatuh di lajur sebelah kiri dan terlindas oleh kendaraan bus yang berjalan di lajur. Pemotor terjatuh di lajur sebelah kiri dan terlindas oleh kendaraan bus yang berjalan di lajur. Pemotor terjatuh di lajur. Pemotor terjatuh di lajur. Pemotor terjatuh di lajur.